Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai hal keselamatan khususnya di kendaraan truk Jadi teman-teman yang mengendarai truk itu seringkali mengabekan keselamatan terutama nanti di sistem remnya Nah, nanti tips-tips apa yang akan saya berikan itu nanti semoga bermanfaat untuk Anda, para pemilik kendaraan ataupun driver, khususnya driver truk Nah, langsung saja kita lihat untuk masuk ke kabin Fungsi rem itu sangat penting sekali untuk di kendaraan truk ya Karena truk sendiri itu untuk mengangkut muatan Ada yang muatannya berat, ada yang ringan Juga bisa untuk jalan tanjakan atau turunan Jadi diperlukan sekali cara pengoperasian atau pemeriksaan rem secara berkala agar kendaraan Anda itu remnya nanti tidak blong atau tidak ambles Nah, sebenarnya untuk pemilik kendaraan itu sudah tahu lah bahwa ketika terjadi masalah terutama di remnya itu ada insting insting dari driver atau pemilik kendaraan bahwa remnya itu nanti dia mengalami ambles Nah, istilahnya ambles itu dia waktu di rem itu tidak bisa langsung berhenti tapi harus dikocok dua kali baru kendaraan bisa berhenti Nah, jika terjadi hal seperti itu maka yang perlu dilakukan pemeriksaan itu pertama, itu kemungkinan ada kebocoran dari minyak remnya ya, teman-teman harus dicek dari minyak remnya terlebih dahulu Nah, untuk posisi dari kendaraan truk enter ini sendiri untuk dari lokasi minyak rem itu ada di sebelah kanan sebelah sini Nah, di sini ada lubang lubang sendiri ini bisa kita lihat misalkan kita bisa sorot ada itu batas min dan batas mak Nah, kalau di sini tidak begitu terlihat ya teman-teman ya tapi nanti bisa dilihat dari atas dari sini Nah, di atas ini sebelah kanan itu ada tutupnya yang bisa Anda buka seperti ini Nah, ini ada tutupnya lagi dari minyak remnya ini juga bisa dibuka Nah, untuk teman-teman yang membuka ini itu harus hati-hati karena minyak rem itu sangat sensitif sangat berbahaya terhadap cat apabila ini nanti Anda lupa menutupnya minyak remnya tumpah kena body trim ya, kena dashboard apalagi kena cat dia akan kelotok nah, menyebabkan kerusakan di cat itu sendiri Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman kita bisa buka kemudian ini kan basah terkena minyak rem kita tempatkan yang aman nah, di sini kita lihat apakah kurang atau masih nah, apabila ini sudah dibuka kemungkinan kita lihat di sini itu lebih terang lagi ya nah, di sini ada terlihat batas max dan batas min ya, di sini terlihat ada di batas maxnya menandakan bahwa untuk minyak remnya ini itu di posisi maksimal nah, jika rem Anda itu ambles dikocok dua kali mobil baru berhenti itu kemungkinan nanti minyak remnya ini pasti berkurang entah itu di bagian main ya, atau di tengah-tengah di bawah max itu Anda harus hati-hati segera isi dan periksa dari kondisi remnya nanti akan saya perlihatkan cara pemeriksaannya yang sangat sederhana dan sangat mudah sekali sebelum melangkah ke pemeriksaan yang lainnya yang kedua setelah tadi pemeriksaan jumlah dari minyak rem yang utama kita tutup terlebih dahulu seperti ini nah, tentunya harus benar-benar kencang ya teman-teman ya agar waktu kabin ini di jumlah itu tidak tumpah dan nutupnya harus sampai bunyi nah, seperti itu nah, setelah pemeriksaan dari minyak rem itu sendiri itu berkurang kita bisa langsung menuju ke setiap roda ya teman-teman roda depan kita lihat bagian belakangnya apakah ada basah minyak rem atau basah dari paslin yang sudah mencair nah, seperti ini kita lihat kalau ini mobil baru pasti tidak kelihatan bocornya disini seperti ini kalau disini kering menandakan bahwa ini tidak ada kebocoran tapi kalau dia basah sekitar sini itu menandakan ada kebocoran dan Anda harus periksa keep remnya ataupun dari bearingnya setelah roda bagian sebelah kanan kita juga cek roda bagian sebelah kirinya ada basah atau tidak jika ada basah langsung lakukan pemeriksaan pembongkaran rem itu sendiri ini bisa Anda lakukan di semua roda depan kanan ataupun depan kiri agar Anda bisa tahu di mana penyebab minyak rem itu basah ya, teman-teman harus periksa semua satu persatu mana yang basah kalau yang tidak ada yang basah itu ada tips lagi nanti yang ketiga jadi yang pertama tadi jumlah minyak remnya berkurang ya, kemudian yang kedua kita cek di setiap rodanya berarti kalau ada yang bocor minyak remnya berkurang di bagian roda entah itu depan kanan kiri atau yang belakang kiri atau kanan nah, kita akan lebih detail lagi kita masuk ke dalam lagi disini nah, kalau minyak remnya itu tadi habis ya, teman-teman habis dan remnya itu ngocok bisa diakitkan juga dari kebocoran dari koplingnya ya dari meskipun koplingnya itu tidak ada kendala tidak ada masalah yang bermasalah itu hanya di bagian kok rem nah, itu karena dari minyak remnya sendiri disini itu jadi satu dengan minyak kopling ya, teman-teman yang perlu Anda harus ketahui jadi, misalkan minyak remnya berkurang itu bisa diakibatkan yang ketiga ada kebocoran di bagian koplingnya entah itu kopling bagian atas bagian sini ya, teman-teman nah, ini master koplingnya ini ada rembesan atau tidak Anda harus periksa jika ada rembesan berarti ada bocor minyak rem disini nah, itu bisa mengakibatkan kopling atau remnya juga jadi tidak normal nah, yang selain di master kopling yang perlu Anda ketahui lagi yang paling penting itu di bagian power cladnya atau di bagian bawah kita lihat ke sana ya nah, nanti ada di bagian sini akan kita lihat nah, teman-teman bisa di sebelah kiri dekat laki seperti ini kita jongkok nah, di sini kita lihat ya nah, di sini ada sebuah namanya power clad nah, power clad ini jika karetnya ini itu masih dalam kondisi baik dia tidak akan terlihat dari kebocoran minyak rem itu sendiri ya dia minyak remnya akan tertahan di dalam namun dia mengedap di sini teman-teman di karetnya sini meskipun ini bocor tapi tidak keluar tapi dia mengedap di sini jumlah minyak remnya yang ada di atas itu tetap akan berkurang nanti jika kita kletek seperti ini baru minyak remnya itu akan ngocor ke luar jadi teman-teman ketika mengendari sebuah mobil truk yang perlu Anda ketahui tadi ya jika minyak remnya berkurang hal yang memengaruhi keselamatan Anda dalam bekerja dalam mengendari mobil harus Anda ketahui salah satunya tadi jika minyak remnya berkurang ada tiga hal penyebabnya tadi ada di roda pertama kemudian di master kopling atas atau di power clutch bagian bawah kendaraan ini nah itu beberapa tips dari saya semoga bermanfaat untuk Anda para pemilik atau coper dari driver kendaraan truk truk semuanya nah ini yang terakhir jadi ketika minyak remnya sampai berkurang habis dan remnya itu juga ambles masih Anda lakukan ngocok sampai dua kali baru berhenti itu bisa ditandai dengan indikator yang ada di sini nanti akan saya lihatkan ya yang terakhir ini nah ketika kita on seperti ini itu ada tanda seperti ini nah ini tanda hand rem ya teman-teman nah tanda hand rem ini ya ini hand remnya terpasang atau on ketika hand remnya kita rilis kita lihat ya kita lepas di sini nah di sini akan hilang ya kita tarik ada lagi kita lepas nah hilang nah jadi untuk Anda ketika mobil sudah hidup seperti ini dan hand rem kita coba ya starter nah sudah hidup seperti ini kontrol-kontrol semua sudah mati hand rem pun posisinya sudah dilepas namun di sini nyala ya nyala seperti ini itu bisa menandakan bahwa ada minyak rem yang berkurang nah jadi di dalam minyak pada minyak rem ini itu ada sebuah suite ya teman-teman ketika minyak remnya itu berkurang suite-nya dia akan on dan akan membuat di sini menyala nah itu yang perlu Anda ketahui jadi teman-teman yang punya kendaraan truk itu bisa langsung diperiksa jika minyak remnya habis indikatornya ini akan menyala segera diisi agar tidak terjadi rem blong atau tidak terjadi rem yang tidak pakem atau tidak normal sehingga nantinya bisa menyelamatkan Anda di jalan tidak jadi kecelakaan karena Anda sering melakukan pemeriksaan di kendaraan Anda ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe jika Anda sukakan video ini dan juga bagikan untuk para pemilik kendaraan truk atau para driver yang baru belajar agar selalu selamat di jalan semoga bermanfaat untuk Anda semua terima